Pertama, bagi orang yang ingin mendakwah adalah harus memiliki pengetahuan tentang apa yang ia dakwakan. Dakwah itu tidak boleh dengan hanya modal semangat. Kita tahu dakwah itu keutamanya sangat besar. Keutaman dakwah sangat besar. Pahalanya banyak. Dengan pengetahuan kita tersebut, kita akhirnya memiliki semangat tinggi untuk berda'wah. Tapi kita tidak punya ilmu. Nah ini berbahaya Bapak Ibu. Para ulama kita mengatakan dakwah yang dilakukan tanpa dasar ilmu, itu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dakwah yang dilakukan tanpa dasar ilmu akan lebih banyak mendatangkan mafsadah, bahaya daripada masalah. Jadi syarat pertama adalah, kita harus memiliki ilmu. Tentang apa? Tentang Islam yang kita dakwahkan. Nah dari sinilah Bapak Ibu, pentingnya kita belajar. Pentingnya kita belajar. Dan dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, tidak harus, kita harus menguasai semua ilmu. Kita mendatangkan pengetahuan yang sudah kita memiliki, yang sudah kita punyai, yang ada pada kita. Yang tidak ada tidak boleh kita sampaikan, karena kita tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang kita tidak memiliki. Ada orang berkilah seperti ini. Saya tidak bisa menjalankan peran dakwah, karena saya belum pernah mondong. Belum pernah mondong. Saya belum bisa bahasa Arab, saya belum bisa ini segala macam. Padahal dia sudah memiliki pengetahuan, sedikit pengetahuan yang dia miliki. Nah Bapak dan Ibu yang dimulakan untuk, intinya adalah bahwa dakwah itu harus dilakukan dengan ilmu, tidak cukup hanya dengan semangat. Kalau umpah banyak orang punya semangat dakwah, sementara dia tidak punya ilmu tentang apa yang dia dakwakan, dia harus belajar lebih dahulu. Kemudian yang kedua, makna dakwah adalah mengetahui cara menyampaikan dakwah. Cara menyampaikan dakwah. Nah cara ini biasanya disebut oleh para ulama ketika dengan istilah, manhaj. Manhaj itu metode, metode dakwah. Apa umpamanya? Bapak Ibu, metode dakwah ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu metode dakwah yang diajarkan Al-Quran adalah pertama, seperti yang sudah kita sampaikan pertama, Jadi dihidupan, salah satu metode dakwah adalah dakwah harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah tidak boleh kepada yang lain. Kemudian, metode dakwah yang lain adalah dakwah itu harus disampaikan dengan, Kita lihat ayat berikutnya. Surat An-Nahal ayat 125. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa metode dakwah. Allah berfirman, Udu'u ila sabili rabbika. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Berarti kepada Allah ya. Sama dengan surat Yusuf tadi. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Kita tidak boleh mengajak manusia kepada yang lain-lain. Yang sudah saya jelaskan tadi. Ajaklah atau serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Dengan apa? Bil hikmah. Satu bil hikmah. Apa itu hikmah? Nah, hikmah ini Bapak Ibu, para ulama mengatakan hikmah itu artinya bisa, hikmah memiliki banyak arti. Salah satu makna hikmah adalah sunnah. Ya, sunnah. Jadi kalau hikmah diartikan sunnah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan sunnah Rasulullah SAW. Ajaran Rasulullah atau pedoman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hikmah itu juga artinya bisa bijaksana. Hikmah itu juga artinya ilmu juga bisa. Hikmah itu juga artinya Bapak Ibu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menyesuaikan diri. Kemudian hikmah itu juga artinya ada sebagian ulama mengartikan hikmah itu artinya profesional. Apa maknanya? Tidak asal-asalat. Tidak asal-asalat. Ini arti hikmah. Kemudian hikmah da'wah juga dengan maw'inzatil hasanah. Dengan nasihat yang baik. Dengan nasihat yang baik. Jadi, da'wah. Habis kan sudah? Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Ibu waktu kita sudah. InsyaAllah kita teruskan. InsyaAllah pekan depan waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang-alui, ya maaf. InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan lagi. Kita akhirnya dengan hamdalah dan kawaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika. Asyadu an la ila ila anta astaghfiruka wa tullahi wa sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu anta astaghfiruka wa sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.